Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Pedrinho dan Franky Misa mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Adi Satrio. Begitupun dengan Gali, Preytais, dan Pity Nio yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Syahrul Prisma. Tepat pada menit ke-14, Yandy Sopian berhasil mencetak gol, dan membawa Persikabu 1973 unggul sementara 1-0 atas PSI Esemarang. Tertinggal 1-0, PSI Esemarang langsung menaikkan tempo permainan cepat. Alhasil, pada menit ke-38, Taishima Rukawa berhasil mencetak gol, dan menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Kedudukan satu sama pun bertahan, hingga babak pertama berakhir.